Halo teman-teman semua hari ini aku mau berbagi untuk keset gulai tunjang atau gulai kikil ya jadi penampakannya seperti ini gulai tunjang gulai kikil teman-teman bisa lihat ya kayak gini jadi teman-teman bisa ikutin gimana aku masaknya oke aku mau coba satu ini udah matang aku coba satu ya empuk banget oke teman-teman selamat mengikuti ya oke teman-teman semua jadi ini dia bumbunya untuk bikin gulai tunjang atau gulai kikil ya gulai kikil bumbunya cukup banyak ada kemiri jahe ketumbar lada bawang bombay karena disini bawang bawang merah biasa mahal jadi bawang bombay lebih murah jadi kalau di Indonesia kebalik ya terus lengkowas bawang putih kemiri cabai merah cabai rawit daun kunyit daun jeruk ya dan yang paling utama ini santan ya santan dari dua buah kelapa karena disini enggak ada santan yang fresh saya selalu pakai yang kalengan untuk ada pun untuk takarannya nanti saya kasih di description nya ya di bawah video saya nanti ya ini dia teman-teman ininya kaki sapinya atau kikil jadi ini memang benar masih emang benar-benar mentah gitu jadi harus direbus dulu sampai empuk banget gitu karena kalau disini enggak ada yang udah matang kalau di Indonesia itu kan kalau kita ke pasar kalau kita ke pasar itu abang-abang tukang daging tuh ada jual tuh udah matang atau setengah matang ya kalau disini memang masih mentah jadi aku nih rebusnya tuh dua kali direbus setelah dua kali sampai empuk banget gitu kalau udah empuk baru di ditiriskan ya ditiriskan terus terus tinggal di tinggal dimasukin nanti ke ini ke bumbunya ya sesudah ini di blender atau digiling ya kita masukin semua bumbunya ya emotions terus tinggal di粉 saya terus duruk ya kita tunggu mendidih beberapa kali baru kita masukin kikil atau tunjangnya yang udah kita rebus tadi santan sama bumbunya santan sama bumbunya udah mulai mengental ya sekarang baru kita masukin kikil yang udah kita rebus tadi jangan lupa asam jawanya dimasukin sebiasa pakai asam kandis seharusnya pakai asam kandis kalau enggak ada asam kandis ya asam jawa boleh karena ini udah lunak ya kikilnya tuh udah lunak banget udah empuk gitu jadi kita cuma masak beberapa saat lagi nggak lama sampai bumbunya ini meresap oke teman-teman semua gulet tunjangnya udah mateng ya udah selesai udah empuk udah aku cobain semua bumbunya sesuai dengan selera silahkan teman-teman ikuti resep aku semoga berhasil oke kan kelihatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati